Hari pertama masuk sekolah, siswa kelas 9 di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu dimotivasi untuk mengikuti ujian sekolah yang dijadwalkan selasa besok. Di hari pertama masuk sekolah, usai libur lebaran, para siswa belum belajar efektif. Salah satunya di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, seluruh siswa dikumpulkan di lapangan sekolah dan mendapat imbauan dari kebala sekolah. Ada beberapa hal yang disampaikan seperti hal yang memberikan motivasi kepada siswa kelas 9 yang akan melaksanakan ujian sekolah besok, mempersiapkan diri belajar maksimal dan menjaga kesehatan. Bagi kelas 7 dan 8, belajar di rumah sampai ujian sekolah berakhir. Jadi tadi kami kumpulkan anak-anak di lapangan sebagai bekal terakhir gitu kepada anak kelas 9 untuk ujian besok. Jadi kami menyampaikan motivasi agar tetap belajar yang serius di rumah, terus jaga kesehatan, datang tepat waktu. Karena besok itu ujiannya mulai 7.30, jadi mungkin pukul 7 mereka sudah berada di sekolah. Paling lambat 7.15 lah sudah berada di sekolah untuk persiapan ujian. Sedangkan kelas 7 dan 8 itu belajar di rumah. Jadi selama satu minggu ke depan kelas 7 dan 8 itu belajar di rumah lagi. Ujian sekolah di SMP Negeri Dua Kota Bengkulu diikuti 317 siswa. Berbasis online, menggunakan aplikasi Google Form. Dan seluruh siswa membawa Android. Bagi yang tidak memiliki Android, menggunakan komputer yang disediakan sekolah. Sini Anissa, TFR, Ibungkulu melaporkan.